Kota Medan Sumatera Utara Di dalam atau di belakang ini, itu ada seedmaker yang bisa merestorasi interior mobil-mobil klasik maupun memobilikasi interior mobil keluaran terbaru di tahun ini. Jika kalian penasaran seperti apa kisahnya sang seedmaker, mari ikuti saya ke dalam. Nah, kita sedang berada di lantai 2 di pengkelnya Abang Ramli yang punya aneka job di Jalan Mojo Pahit. Saya mau tahu nih, kisahnya Abang Ramli di toko ini, bukan di toko ya, di bengkel ini seperti apa hingga seperti sekarang ini, Bang? Nah, kita di aneka job ini ya, khususnya itu kita lebih mengutamakan kualitas ketimbang kualitas. Jadi, prinsip kerja itu saya tekankan ke anggota, ke anak-anak saya. Kita kerja harus mengutamakan kualitas, jadi mendapatkan hasil terbaik buat customer. Yang penting customer kuas, kita bahan tidak abal-abal, kita jual dengan patokan harga, kita jangan curang lah. Kita memberikan yang terbaik buat customer. Oke, Bang, tadi saya agak penasaran sama kuortnya Abang tentang kualitas pengerjaannya, bisa lebih spesifik nggak nih? Nah, untuk yang lebih spesifik, paling utama itu kita pengerjaan job mobil itu. Bahan yang utama itu, contohnya seperti kulit, bahan pendukungnya, ya pomnya, busa, benang, itu semua saya pakai material bagus. Jadi, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi, kita aneka job sempat mempunyai slogan, solusi terbaik buat yang menambahkan kualitas. Jadi, alat kerja kita bagus, kita pertamakan jangan pakai yang bahan yang tidak bagus lagi. Berarti, bahan yang MBTEC termasuk salah satu yang... MBTEC untuk Synthetic Ladder, oke. Bang, punya anggota berapa orang nih, Bang, buat mendukung operasional dari Synthetic Ladder, Bang, yang jalankan nih, Bang. Untuk sementara ini, saya pakai anggota cukup sembilan orang. Karena saya merasa, kalau banyak, terlalu banyak orang, nanti kerjanya nggak, maksudnya nggak fokus juga nggak bagus, ya. Kita yang penting fokus. Oke. Nah, ini balik ke proses pengerjaan interior yang menggunakan MBTEC dari aneka job ini. Seperti apa, Pak? Model, dari model biasa, semi-custom atau full-custom, apakah bisa mengerjakannya? Bisa, itu semua tergantung permintaan customer sesuai budget dia, gitu loh. Tapi beberapa rekanan bengkel, dia mau ikut kontes, ya saya siap kerjakan. Ya, saya bilang, ya saya dukung kamu lah. Anggap aja kamu yang kerja juga, Pak. Gini, Bang Ramli, saya juga berputar-putar di seputaran lokasi bengkel abang nih. Saya menjumpai sosok wanita di dalam bengkel nih, Bang. Perannya ini menurut abang gimana nih, Bang? Peranan wanita nih, Bang. Mungkin mereka tingkat kesabarannya lebih tinggi. Dan setiap ada arahan, ada masukan, apa, saya tetap briefing ke mereka. Jadi, biar untuk mendapatkan hasilan terbaik. Jadi, saya tidak perlu buruk-buruk. Yang saya perlukan itu hasil maksimal. Nah, ini kalau buat servis lain nih dari aneka job, apa nih, Bang? Servis kita, kita mau antar jemput juga bisa. Tapi sebenarnya, sebaiknya, kayak mobil kalau hadir ke musuh kita, kita kerjanya lebih enak, lebih nyaman. Ya, kalau customer ada permintaan, bisa jemput ke rumah, kita tetap lakukan. Nah, ini balik ke MBTEC sendiri nih, Bang. Jenis apa yang paling diminati konsumennya abang saat mengganti interior mobilnya nih, Bang? Perminta. Yang paling besar ya, istilahnya mungkin kamaru atau premium karera. Kalau saya sendiri, jujur, saya lebih menyalankan orang pakai superior. Karena karena kamaru, katanya lebih, motifnya lebih monjol ya. Ya, kalau sudah kotor, silakan bawa ke aneka job. Kita servis, kita bereskikan tanpa di bumer biara. Oh, itu salah satu servis juga? Iya. Oke, Bang. Kita kan barusan meluncurkan produk baru MBTEC Giorgio nih, Bang. Menurut abang itu gimana, Bang, tentang Giorgio nih, Bang? Untuk produk Giorgio ini, yang baru, kan memiliki cukup banyak varian warnanya. Iya, kita punya 40 warna. Jadi kita optimis lah. Iya. Ada beberapa konsumen tanya, makanya saya berani order. Harapannya, Abang, terhadap usahanya dan dari MBTEC ini apa nih, Bang? Oh, kalau harapan saya, semoga MBTEC ke depan tetap komitmen, menjaga kualitas, dan menjaga hubungan dengan para sheetmaker ataupun para toko. Nah, ke depannya saya akan menjual bahan. Menjual bahan ke para sheetmaker. Dan demikian MBTEC Lovers, bincang-bincang ringan saya dengan Bang Ramli dari Aneka Jok, yang berada di Jalan Majopahit, nomor 96 HB. Nah, terima kasih sudah menonton channel MBTEC TV di Youtube kami. Jangan lupa belikan jempol atau like, dan subscribe MBTEC TV. Sampai jumpa di lain waktu dan dengan narasumber lainnya. Terima kasih. Sukses buat MBTEC. Terima kasih. Terima kasih.